bertemu lagi di channel necitaekno dalam video kali ini saya akan membagikan cara merubah format tanggal di excel menjadi dd mm yyy gitu ya atau tanggal bulan dan tahun gitu ya nah oke kita langsung saja ke bagian excelnya nah ini adalah tipe yang akan kita gunakan ya jadi misalkan kalau misalkan ingin seperti ini nah maka kodenya seperti ini gitu ya nah gitu nah oke kita langsung praktekkan saja oke disini ya kita buatkan dulu tanggalnya misalkan oke yang pertama kita buatkan dd mm yyy dengan pemisah tanda slash gitu ya yang ini oke kita langsung saja disini kita klik kanan dulu klik kanan di bagian tanggalnya pilih format sel di format sel kita masuk ke bagian custom gitu ya nah di custom nah disini ya di bagian tipenya di bagian tipenya nah disini kita hapus dulu semuanya kemudian masukkan dd mm yyy gitu ya disini kita masukkan dd nah ini kita tiru yang ini yang pertama dd kemudian slash mm pilih spring lagi y4 kali yyy 4 kali ya seperti ini nah gitu sama seperti ini gitu kemudian tekan tombol ok nah maka hasilnya akan menjadi seperti ini ini ya dd mm yyy gitu kemudian kita coba yang pakai strip seperti ini kita klik kanan lagi disini kemudian format sel di format sel kita masuk ke bagian custom di custom di bagian tipenya kita masukkan kode yang ini ya yang kedua yaitu dd strip mm strip lagi yyy 4 kali 1 2 3 4 gitu ya seperti ini oke ini ya yang kedua nah setelah itu tekan tombol ok nah maka hasilnya akan seperti ini gitu ya perhatikan nah sekarang yang terakhir kita gunakan tanpa pemisah gitu ya disini yang ketiga kita klik kanan lagi kemudian pilih format sel disini di bagian custom nah kita masukkan tipenya dd spasi mm spasi yyy gitu ya seperti ini nah perhatikan sama seperti ini kemudian tekan tombol ok nah maka hasilnya akan menjadi seperti ini gitu nah jadi teman-teman bisa menggunakan tipenya penulisan tanggal dd mm yyy sesuai dengan kebutuhan gitu ya nah ok jadi itu adalah cara untuk merubah format tanggal di excel menjadi dd mm yyy seperti ini ok semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya ya